. Dia bertanya kepada Nirui tentang alam penahanan saat mereka bergegas. Si Feng juga menyadari bahwa wanita dari suku bermata jahat ini telah belajar dari kesalahannya setelah disiksa. Saat mereka hendak melewati wilayah suku mata jahat, wanita itu mengubah rutenya dan menghindari wilayah itu tanpa peringatan apapun dari Si Feng. Setelah mendengarkan rahasia alam batas, Si Feng menyadari pentingnya alam batas bagi benua Tianheng. Ia bertanya-tanya apakah suku-suku besar ini akan menjadi gila dan mencoba keluar dari alam batasan ketika mereka mengetahui bahwa suku manusia memegang kendali atas dunia luar dan suku mereka telah punah atau diambang kepunahan. Suku yang telah bersumpah untuk melindungi alam batas selama beberapa generasi dan akhirnya mendapat manfaat paling besar adalah suku manusia. Pada saat yang sama, Si Feng juga memikirkan pertanyaan yang sangat penting. Jika susunan besar yang memenjarakan dunia ini benar-benar hancur suatu hari nanti. Jika para ahli dari suku-suku ini menyerbu benua Tianheng, itu pasti akan menjadi bencana. Bencana yang ditimbulkannya tidak akan kurang dari bencana yang dialami suku dewa. Formasi penahan langit dan bumi ini tidak boleh dirusak. Ras-ras ini tidak boleh dibiarkan ada. Si Feng berkata dalam hati ketika memikirkan hal ini. Lambat laun, Si Feng menyadari bahwa wanita dari suku bermata jahat itu mulai melambat. Saat dia melambat, begitu pula Si Feng. Si Feng menyadari bahwa void tempat mereka berada sekarang adalah tempat mereka memasuki ruang bermata jahat dari dunia luar. Pada saat berikutnya, sosok Nirui berhenti, dan tangannya membentuk segel tangan kuno dan rumit. Tiba-tiba, Nirui mengerutkan kening seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Si Feng dengan nada memohon, ada seratus orang dari suku-ku di luar sana. Tidak bisakah kau membunuh mereka? Metode dan tingkat kengerian orang ini telah lama tertanam di hati Nirui. Dia adalah seseorang yang bahkan dapat membunuh Dewa Bintang Tujuh Keye. Jika dia ingin membunuh seratus anggota klan di luar, dia dapat melakukannya sendiri. Mendengar perkataan Nirui, Si Feng berkata, jika mereka tidak mencari kematian, Ben Sao tidak akan repot-repot membunuh mereka. Jika mereka sendiri yang mencari kematian, maka mereka sedang mencari kematian mereka sendiri. Orang-orang yang menjaga pintu masuk dunia spasial ini harus memiliki sesuatu yang menghubungkan mereka dengan wilayah mata jahat. Jika mereka diserang oleh musuh, mereka akan dapat segera memberi tahu mereka. Oleh karena itu, Si Feng tidak ingin membuat klan mata jahat khawatir, terutama pemimpin alam demigod bintang sembilan mereka yang mengembangkan kekuatan jahat. Sekarang bukan saatnya bagi pemimpin klan Evi Leye untuk mencari masalah dengannya. Dia akan menunggu sampai dia cukup kuat, lalu dia akan datang ke klan Evi Leye dan membuatnya menyesali apa yang telah dia katakan. Mendengar kata-kata Si Feng, Nirui langsung mengerti. Padahal, niat orang ini sangat sederhana. Jika orang-orang itu tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orangnya sendiri. Siapa sangka Vicious adalah orang seperti itu? Setelah itu, Nirui juga teringat bahwa kematian Ke Ye dan menjadi budaknya sepertinya merupakan mereka berdua yang telah menyinggung perasaannya terlebih dahulu. Hal ini terutama berlaku bagi Ke Ye. Ia selalu ingin melawan Chu Feng. Karena itu, Ke Ye telah menjadi mayat yang layu di tanah. Nirui mengangguk pada Si Feng. Kemudian, tangannya yang telah membentuk segel kuno mulai bergerak. Secara bertahap, Si Feng merasakan kekuatan spasial yang misterius muncul. Fluktuasi yang intens muncul di kehampaan, seperti ombak yang menghantam laut. Pada saat berikutnya, Si Feng melihat dunia di depan matanya mulai berubah. Dunia itu tidak nyata seperti ilusi. Pada saat berikutnya, ruang itu menjadi stabil. Si Feng menemukan bahwa ia telah kembali ke hutan tempat asalnya. Pada saat ini, hari sudah malam. Seperti yang dikatakan wanita Evi Le, memang ada siang dan malam di ruang terbatas ini. Namun, Si Feng tidak melihat bintang atau bulan di langit malam. Sebelumnya, hanya ada cahaya, tetapi tidak ada matahari. Komandan Nirui. Komandan Nirui. Komandan Nirui kembali. Tepat saat Si Feng dan Nirui kembali ke hutan, suara-suara datang dari segala arah. Kekuatan jiwa Si Feng menyebar. Para anggota suku Evi Le yang bersembunyi di hutan segera muncul dalam kesadarannya. Ada pria dan wanita. Eh, suku asing ini juga keluar. Orang asing dari dunia luar ini. Pada saat ini, seseorang berseru. Komandan Nirui membawa orang suku asing ini untuk mencari pemimpinnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tanya seseorang. Ya, dia datang dari dunia luar. Aku penasaran apakah dia sudah memberitahu kita metode rahasia untuk menghancurkan formasi pengurungan. Jika dia benar-benar sudah memberitahu kita, maka kita bisa meninggalkan ruang terbatas ini. Menurut catatan kuno, dunia luar memiliki matahari di siang hari dan bulan serta bintang di malam hari. Ku dengar langit malam dipenuhi bintang. Indah sekali. Kalimat terakhir diucapkan oleh seorang gadis muda dari suku Evilleye. Dari penuturannya, dapat diketahui bahwa mereka merindukan dunia luar. Mendengar ini, Si Feng merasa bahwa orang-orang ini cukup menyedihkan. Nenek moyang mereka rela tinggal di sini demi perdamaian dunia, sehingga mereka akan terkurung di dunia kecil ini selamanya. Namun, meskipun orang-orang ini menyedihkan, mereka harus tinggal di sini. Mereka tidak bisa meninggalkan dunia luar. Si Feng berpikir bahwa bahkan jika dia memiliki metode rahasia untuk meninggalkan ruang terbatas itu, dia tidak akan pernah membocorkannya kepada mereka. Pada saat ini, Nirui berkata, kalian semua tetaplah di sini dan teruslah menjaga tempat ini. Jangan tinggalkan pos kalian tanpa izin. Pemimpin telah memberiku perintah rahasia untuk pergi. Ya, jawab seratus orang serempak. Sekali lagi, hutan itu dipenuhi mereka. Pada saat ini, Nirui menoleh ke Si Feng dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia melayang ke udara. Segera setelah itu, tubuh Si Feng melayang dan mengikuti wanita dari klan mata jahat. Mereka melayang. Dilihat dari penampakannya, manusia itu seharusnya berada di atas suku Evileye. Ketika Si Feng berada di Black River of Deat, dia melihat sebuah gunung besar yang menjulang ke langit seperti pedang. Suku Evileye seharusnya berada di kaki gunung tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suku manusia? Si Feng bertanya pada Nirui. Jika kita terus melaju dari sini, akan butuh waktu 8 jam dengan kecepatan penuh. Kata Nirui. Kemudian, dia menambahkan. Wilayah suku manusia berada di bagian atas ruang terbatas. Jika kita terbang dari sini, kita harus melewati 6 suku dalam perjalanan menuju wilayah suku manusia. Namun, jika Anda percaya kepada saya, saya akan mengubah rute dan menghindari suku lainnya. 1632. Si Feng dan Nirui bergegas menuju wilayah suku manusia. Sepanjang perjalanan, Si Feng dan wanita bermata jahat itu tidak mengatakan apapun setelah memperoleh pemahaman yang sesuai tentang langit dan bumi yang terkurung. Di malam yang sunyi, angin menderu, dan suara angin terus-menerus bergema di antara langit dan bumi. Hah, Nirui, mengapa kamu ada di sini? Mau kemana? Pada saat itu, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar di kegelapan malam. Hem, ekspresi Nirui langsung berubah saat mendengar suara itu. Sosoknya yang gagah langsung terhenti. Pada saat ini, Si Feng juga mengerutkan kening. Melihat Nirui telah berhenti, dia pun ikut berhenti. Lalu, dia melihat ke arah suara itu. Ada sebuah gua di dinding gunung di bawah, dan sesosok pemuda berdiri di pintu masuk gua. Dia adalah seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh yang kuat dan berotot yang tampaknya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin malam. Si Feng segera merasakan aura yang dipancarkan orang ini. Dia adalah ahli alam demigod bintang delapan. Ada mata ketiga di tengah dahinya. Jelas, orang ini berasal dari suku bermata jahat. Pupil matanya benar-benar berwarna emas. Tubuh yang kuat, aura yang kuat, dan mata emas. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tian Hao, Nirui langsung memanggil namanya saat melihatnya. Saat menatapnya, ekspresi Nirui tampak rumit. Jelas bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan orang ini. Meskipun mereka berdua berasal dari suku bermata jahat, cara Nirui memandang orang ini benar-benar berbeda dari cara dia memandang ke Ye. Bukankah Tian Hao memasuki gua iblis, tempat berbahaya, untuk berlatih? Kenapa dia ada di sini? Nirui bergumam pelan sambil menatap pemuda bermata jahat itu. Pemuda bermata jahat, Tian Hao, yang berdiri dengan gagah di pintu masuk gua, muncul di hadapan Nirui di udara dalam sekejap. Ia menatap Nirui dan berkata, Nirui, apa yang kau lakukan di sini? Dan siapa dia? Tian Hao mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat si Feng. Kemudian kerutannya semakin dalam dan dia berkata dengan dingin, klan manusia. Tian Hao, pemimpin memiliki tugas penting untukku. Aku harus melakukan perjalanan ke wilayah manusia untuk menyelesaikan tugas itu, kata Nirui kepada Tian Hao. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata Nirui, Tian Hao masih mengerutkan kening seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu, Tian Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan hubungan antara klan Evilaya kita dan manusia rendahan itu, dan betapa rendahnya manusia itu di hati pemimpin kita, bagaimana mungkin dia mengirim orang-orang klan kita ke manusia itu. Nirui, jika kau dalam masalah, kuburlah aku. Ini, Tian Hao, Nirui kehilangan kata-kata. Genius nomor satu dari klan Mata Dewa, orang yang diakui oleh banyak anggota klan Mata Dewa sebagai pemimpin berikutnya. Seperti yang diharapkan, aku masih tidak bisa bersembunyi darinya. Aduh, Nirui mendesah dalam hatinya. Melihat penampilan Nirui, pemuda bermata jahat itu berteriak dengan suara berat, Nirui, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan yang sebenarnya, antara kau dan aku, kau masih berani berbohong padaku. Tian Hao, aku, pada saat ini, Nirui benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Pada saat ini, matanya tanpa sadar melirik Sifeng, yang berada di sampingnya. Genius nomor satu dari klan Evilaya itu cerdas. Dia langsung melihat melalui mata Nirui dan wajahnya langsung berubah dingin. Dia berteriak dingin pada Sifeng, manusia rendahan, jadi kaulah yang menyebabkan ini. Saat mengatakan hal ini, pemuda dari klan Evilaya itu tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan melayangkan pukulan keras ke arah Sifeng. Pukulan seorang ahli alam demigot bintang delapan menyebabkan ruang tiba-tiba mendidih hebat. Huff, menghadapi pukulan keras orang ini, Sifeng mendengus dingin. Setelah itu, Sifeng juga mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan dengan keras untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, kedua tinju yang sangat kuat itu bertabrakan dengan keras, dan ledakan yang sangat keras terdengar pada saat ini. Ruang yang baru saja mendidih-mendidih lebih hebat lagi pada saat ini. Ah, suara teriakan halus terdengar di tengah ledakan dahsyat itu. Nirui yang berada tepat di samping mereka berdua langsung terpental akibat benturan kedua orang gila itu. Untungnya, ada kekuatan tak kasat mata yang melindunginya dan tidak membiarkannya menderita cedera sedikitpun. Namun, Nirui yang terbang mundur tidak merasakan dengan jelas apakah kekuatan tak kasat mata yang melindunginya berasal dari Tian Hao atau orang itu. Namun, setelah memikirkannya, Nirui langsung tersenyum dan berpikir, aku sangat bodoh. Kekuatan yang melindungiku tentu saja adalah perbuatan Tian Hao. Mengapa orang itu melakukan hal ini untukku? Namun, dia, dia. Pada saat ini, Nirui yang sedang melihat ke arah itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Orang itu, orang itu bertukar pukulan dengan Tian Hao. Dia, dia benar-benar bertukar pukulan dengan Tian Hao. Hingga, seri, Orang luar, kau benar-benar mampu menangkis satu pukulan dariku. Belum lagi Nirui, bahkan pemuda bermata jahat, Tian Hao, menatap si Feng di depannya dengan ekspresi terkejut. Di matanya, orang ini hanyalah seorang praktisi seni bela diri kuno alam demigod bintang 5. Secara logika, pukulannya seharusnya cukup untuk menghancurkan orang ini menjadi berkeping-keping. Namun, dia tidak menyangka akan mampu menghalanginya. Imprison Man of the World sebenarnya adalah seorang pemuda yang bisa menangkis pukulannya. Terlebih lagi, itu adalah manusia. Kapan orang seperti itu muncul di tengah umat manusia? Huff! Mendengar perkataan Tian Hao, si Feng mendengus dingin lagi dan berkata, Ben Shao tidak hanya menangkis pukulanmu, tapi malam ini, Ben Shao juga akan mengambil nyawamu. Seorang praktisi seni bela diri kuno alam demigod bintang 8. Setelah membunuhnya dan melahapnya, dan Tiannya yang abnormal akan mencapai kesempurnaan agung. Sombong sekali. Kau pikir kau bisa mengambil nyawaku? Hah! Pada saat ini, Tian Hao mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tinju yang bertabrakan dengan si Feng tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan yang lebih besar terkumpul di tinjunya dan menghantam ke arah tinju kanan si Feng. Boom! Suara gemuruh menggema pada saat itu. Pemuda bermata jahat itu meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Di tangan kanan si Feng, terjadi ledakan dahsyat di men-extinguising Black Thunder. Dua kekuatan yang lebih kuat itu bertabrakan sekali lagi. Ledakan! Segera setelah itu, suara yang lebih dahsyat mengguncang langit dan bumi. Begitu mengejutkan hingga Nirui yang bermata jahat, yang telah mundur jauh, sedikit gemetar. Dia terus mundur untuk menghindari kekuatan guncangan. Sangat, sangat hebat. Dua orang ini, orang luar ini. Anda, bagus, lawan. Pada saat itu, suara gemuruh terdengar lagi. Hah, sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh lagi. Pada saat ini, si Feng dan pemuda bermata jahat, Tian Hao, menggerakkan tangan kiri mereka dengan keras. Mereka mengepalkan tangan dan saling memukul dengan keras. 1633. Ledakan! 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 Di tengah kegelapan malam, serangkaian ledakan dahsyat terjadi dari dekat, menyebabkan void menjadi luar biasa kacau. Tinju si Feng bersinar dengan kilat hitam yang dahsyat. Dia mengayunkan tinjunya dengan liar, terus-menerus menghantam pemuda di depannya. Di sisi lain, pemuda bermata jahat itu terus menyerang si Feng dengan tinjunya. Tinju mereka terus beradu, tetapi ada juga beberapa kali tinju mereka saling mendarat di tubuh masing-masing. Meskipun Dark Battle Armor milik si Feng luar biasa dan tubuhnya kuat, di bawah pemboman hebat dari kekuatan demigot bintang delapan, dia merasakan sakit yang luar biasa dan gemetar hebat. Akan tetapi, di bawah serangan bertubi-tubi si Feng, pemuda bermata jahat yang setengah telanjang itu tidak bernasib lebih baik. Dalam hal kekuatan ledakan tinjunya, si Feng tidak lebih lemah darinya sama sekali. Dalam hal kekuatan bertahan, si Feng, yang mengenakan Dark Battle Armor dan memiliki tubuh iblis abadi, secara alami lebih kuat darinya. Di bawah serangan gencar yang terus-menerus, pemuda bermata jahat, Tian Hao, mulai mundur. Dia menghindari si Feng. Tian Hao, pada saat ini, bahkan wajah cantik wanita bermata jahat itu menunjukkan keterkejutan lagi. Bahkan dia bisa melihat bahwa jenius nomor satu dari suku bermata jahat, Tian Hao, sedang berada pada posisi yang kurang menguntungkan di bawah gempuran tinju mereka yang dahsyat. Tian Hao, Ayo, kau tidak boleh kalah. Pada saat ini, Nirui menyatukan kedua telapak tangannya dan menggenggamnya erat-erat, diam-diam berdoa untuk sang jenius yang sedang bertarung. Sekarang dia memiliki tanda orang itu di tubuhnya, hidup dan matinya dikendalikan oleh orang itu. Jika Tian Hao mengalahkan orang itu dan membunuh orang itu, maka meskipun dia memiliki tanda orang itu di tubuhnya, dia akan baik-baik saja. Dia akan bebas. Tian Hao ku. Kemudian dia berbisik pelan. Pada saat ini, dia tampak sangat lembut. Hah, pada saat ini, suara gemuruh lain terdengar dari mulut pemuda bermata jahat itu. Kemudian, mata jahat emas di tengah dahinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Si Feng segera merasakan kekuatan misterius muncul dari tubuh pemuda bermata jahat itu. Ekspresinya segera berubah sedikit. Tubuhnya, yang awalnya menyerang ke depan, segera mundur ke kanan. Pada saat ini, ribuan cahaya kemasan bagaikan jarum terus-menerus keluar dari mata jahat Tian Hao. Untungnya, Si Feng telah menghindar ke kanan dan terhindar dari serangan mata jahat Tian Hao. Si Feng dapat merasakan bahwa jika ribuan sinar kemasan itu mengenainya, itu akan sangat tidak nyaman. Huff. Melihat Si Feng menghindar, Tian Hao mendengus kesal. Wajahnya berubah dan ribuan sinar kemasan melesat keluar dari Golden Evil Eye ke arah Si Feng. Puluhan ribu sinar kemasan itu bahkan lebih ganas dan lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Pada saat ini, suara guntur meledak lagi. Guntur hitam penghancur iblis yang kejam meledak dari tubuh Si Feng. Guntur hitam melindungi Si Feng, mengubahnya menjadi manusia guntur hitam dalam sekejap mata. Pada saat berikutnya, puluhan ribu sinar kemasan menyelimuti Si Feng yang telah berubah menjadi manusia guntur hitam. Sinar kemasan bersinar terang di langit malam. Apakah? Apakah kita menang? Di kehampaan yang jauh, Nirui menatap puluhan ribu sinar kemasan yang menyelimuti orang itu, dan berkata dengan tidak percaya. Akhir ini terjadi terlalu tiba-tiba. Namun, ketika dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, kegembiraan yang tak disembunyikan muncul di wajah cantiknya. Itu hebat. Itu hebat. Tian Hao ku, dia, telah menang. Dia mengalahkan makhluk keji itu dan membiarkanku mendapatkan kembali kebebasanku. Tian Hao, aku cinta kamu. Dalam hidup ini, aku hanya mencintaimu. Ketika wanita dari suku mata jahat itu menatap tubuh berotot itu, wajahnya penuh cinta dan senyum manis. Saat dia dalam bahaya, dialah yang menyelamatkannya. Seperti yang diharapkan, dialah yang ditakdirkan untuknya. Dia memang yang terbaik. Palu ilahi muncul, langit dan bumi binasa. Namun, pada saat ini, suara dingin seorang pemuda bergema di antara langit dan bumi. Ketika Nirui dan Tian Hao mendengar suara dingin pemuda itu, ekspresi mereka berubah drastis. Segera setelah itu, Nirui melihat sosok gelap muncul secara diagonal di bawah Tian Hao. Pada saat ini, orang itu memegang pedang pertempuran petir yang bersinar dengan kilat putih di tangan kanannya. Dia menusukkannya secara diagonal ke atas, membidik Tian Hao. Bagaimana dia bisa ada di sana? Bukankah dia ditelan oleh sinar kemasan itu? Nirui berteriak tak percaya. Dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pada saat ini, bahkan Tian Hao melihat ke bawah secara diagonal, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Huff! Melihat Tian Hao yang terkejut, Si Feng mencibir. Pada saat itu, dia telah menggunakan kekuatan ilusi dari api hitam ilusi. Meskipun Tian Hao memiliki tiga mata, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Dia secara keliru mengira bahwa, orang ini, telah ditelan oleh sinar kemasan yang dilepaskan oleh mata jahatnya. Pada saat ini, bayangan besar palu ilahi muncul di atas Tian Hao. Boom! Raungan gemuruh lainnya bergema di langit malam. Kemudian, guntur iblis kegelapan yang besar menyambar dari bayang-bayang palu ilahi. Pada saat berikutnya, bayangan palu dewa juga menghantam dengan keras. Ah! Merasakan kekuatan dari atas, Tian Hao, yang telah mengangkat kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Ah! Tidak! Tidak! Tian Hao! Cepat! Hindari itu! Tidak! Ketiga mata Nirui terbelalak saat merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari kehampaan. Dia langsung meraung ke arah Tian Hao dengan panik. Bahkan tanpa peringatan dari Nirui, Tian Hao sudah menghindar dengan cepat. Namun, saat dia bergerak, Dark Demonic Thunder dan Divine Hammer yang jatuh dari langit juga bergerak cepat. Pada saat berikutnya, petir berser kegelapan menelan Tian Hao. Setelah itu, bayangan palu ilahi yang besar juga menghantam petir berser kesengsaraan. Ah! Raungan menyakitkan segera bergema di tempat itu. Ah! Tidak! Nirui dari suku mata jahat berteriak dengan sedih. Nirui merasa hatinya seperti teriris pisau saat melihat kekasihnya menderita karena kekuatan yang begitu dahsyat dan kuat serta mendengar teriakan kesakitan. Air mata mengalir di pipinya saat tubuhnya yang halus bergetar terus-menerus dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Maafkan aku. Tian Hao! Tian! Tian Hao! Wanita jalang, apakah kamu merasa kasihan padanya? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga Nirui. Pada saat ini, ketika suara dingin itu memasuki telinga Nirui, seolah-olah berasal dari neraka. Dingin sekali dan menusuk jantungnya. 1634. Wanita jalang, apakah kamu merasa kasihan padanya? Suara dingin terdengar. Nirui merasakan suhu di sekelilingnya turun drastis. Baik tubuh maupun jiwanya, semuanya sedingin es. Lalu, dia melihat sosok berbaju besi hitam muncul di depannya, tetapi punggungnya menghadap ke arahnya. Mata si Feng masih tertuju pada Dark Wild Thunderland, merasakan gerakan guntur liar. Pada saat berikutnya, tubuhnya melesat lagi ke void tempat guntur liar mengamuk. Ah, Tian, Tian Hao. Pada saat ini, Nirui tampak bingung. Wajah cantiknya masih dipenuhi kesedihan. Sekarang dia memiliki tanda orang itu di tubuhnya, jika dia gegabu pergi membantu Tian Hao, maka... Pada saat ini, Nirui masih dapat mengingat penyiksaan yang tidak manusiawi itu. Terlebih lagi, Tian Hao jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu pria jahat ini membunuh Tian Hao, maka dia... Tian, Tian Hao, apa yang harus aku lakukan? Aku mencintaimu, tapi aku... aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, bagaimana saya bisa begitu takut? Tian Hao adalah cinta dalam hidupku. Demi dia, aku rela menanggung segalanya. Tian Hao, pada saat ini, wajah cantik Nirui dipenuhi dengan tekat. Tak lama kemudian, dia tak lagi ragu-ragu. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju negeri petir iblis kekacauan. Tian Hao, aku datang. Nirui mengepalkan tangannya dan rantai hitam muncul di tangan kanannya. Mata jahat ketiga bersinar dengan cahaya ungu terang. Ah, raungan, dalam guntur iblis yang kacau, terdengar suara gemuruh seperti binatang buas. Sang jenius nomor satu dari suku mata jahat, Tian Hao, ditelan oleh guntur yang dahsyat dan liar serta dipukul oleh palu ilahi, tetapi dia masih hidup. Tubuhnya terus-menerus diserang oleh Wild Thunder dari segala arah, dan dia masih berjuang dan melolong di lautan guntur. Si Feng memegang pedang guntur haus darah dan memasuki guntur liar gelap. Dia berteriak dingin, Ben Sao berkata bahwa dia akan mengambil nyawamu malam ini, jadi dia akan mengambil nyawamu. Berikan aku nyawamu. Saat dia berteriak, pedang petir haus darah milik si Feng meledak dengan guntur gelap yang dahsyat. Kemudian, pedang itu menusuk dada Tian Hao. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Tian Hao ditusuk oleh pedang petir haus darah yang keluar dari punggungnya. Ah, 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 raungan. Tian Hao mengeluarkan raungan yang lebih menyakitkan setelah menerima pukulan seperti itu. Pada saat ini, Tian Hao melotot marah ke arah orang di depannya. Tak disangka dia akan kalah di tangan orang ini hari ini. Tak disangka dia akan kalah di tangan manusia hina ini. Hah, namun, pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar tidak jauh di belakang si Feng. Yang terjadi selanjutnya adalah suara logam beradu. Tidak lain adalah Nirui, yang rela menanggung segalanya demi cinta dalam hidupnya. Dia melepaskan rantai besi hitam dan menyerang si Feng. Wanita jalang, kau sedang mencari kematian. Merasakan gerakan di belakangnya, si Feng berteriak dingin lagi. Suatu kekuatan takasat mata menyebar dari tubuhnya dan menyapu ke arah belakang. Bang, suara keras terdengar. Di bawah kekuatan takasat mata, rantai besi hitam yang terbang ke arahnya hancur berkeping-keping. Setelah itu, kekuatan tak terlihat melanda Nirui. Ah, tubuh Nirui yang halus bergetar hebat saat dia menjerit kesakitan. Kemudian, darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan tubuhnya terlempar keluar seperti karung pasir yang pecah. Juga tidak, Nirui. Pada saat ini, Tian Hao yang tubuhnya telah tertusuk pedang guntur haus darah dan terus-menerus diserang oleh guntur liar gelap, mengeluarkan raungan sedih. Tampaknya Nirui bukan satu-satunya yang memiliki perasaan padanya. Cinta mereka satu sama lain saling berbalasan. Ah. Namun, kehidupan orang ini memang sulit. Setelah mengalami begitu banyak serangan, dia masih hidup. Kemudian, mata emas jahatnya yang melebar bersinar dengan cahaya keemasan terang sekali lagi. Huff, Anda menggunakan trik ini lagi. Tuan muda ini akan menghancurkan matamu. Si Feng berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat keributan di mata jahat pria itu. Tiba-tiba, pikiran Si Feng bergerak lagi. Gelombang Dark Wild Thunder Force berkumpul di dahi Tian Hao. Hah. Namun tak lama kemudian, suara terkejut pelan terdengar dari mulut Si Feng. Ekspresinya langsung berubah. Si Feng baru saja ditipu oleh Tian Hao. Mata jahat emasnya tidak menyerang. Sebaliknya, cahaya keemasan melesat keluar dari belakang kepalanya. Kemudian, cahaya itu dengan cepat meninggalkan laut guntur liar yang gelap dan melesat menuju wilayah suku mata jahat. Begitu cepatnya hingga menghilang dari pandangan Si Feng dalam sekejap mata. Bahkan jiwa Si Feng pun tidak dapat merasakannya. Dia benar-benar membiarkan orang ini melarikan diri. Si Feng menatap kosong ke mayat tak bergerak di depannya dan bergumam pelan. Sekarang, mayat itu tidak memiliki jiwa sama sekali. Jiwa Tian Hao itu melekat pada mata jahat emas. Suku mata jahat tampaknya memiliki kemampuan untuk menempelkan jiwa ke mata jahat mereka, gumam Si Feng lagi. Dia teringat hari ketika dia pertama kali melihat mata jahat korosi di daerah terlarang ke Kaisaran Yunlai. Saat itu, hanya ada satu mata jahat yang tersisa di suku mata jahat. Ada jiwa di dalam mata jahat korosi yang kelabu itu. Akan tetapi, jiwa itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh asal segala sesuatu. Meskipun jiwa anak itu lari, mayat ini tertinggal. Setelah menelan darah ahli alam demigot bintang delapan ini, energi didantiannya akan mencapai lingkaran penuh, kata Si Feng. Meskipun Si Feng merasa menyesal karena Tian Hao telah melarikan diri dengan mayatnya, dia telah mendapatkan sesuatu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah mayat di depannya. Kemudian, kekuatan misterius muncul di telapak tangannya. Enam anak panah darah melesat keluar dari enam lubang, Tian Hao, dan melesat ke telapak tangan Si Feng. Tubuh koko itu pun dengan cepat menyusut. Pada saat ini, petir gelap kembali menyerbu tubuh Si Feng. Di void yang jauh, tubuh halus Nirui yang terluka parah sedikit gemetar. Dia masih melihat ke tempat di mana petir itu mengamuk dan melihat bahwa petir gelap itu dengan cepat mundur. Virasat buruk muncul di hati wanita suku bermata jahat. Pada saat ini, saat semakin banyak petir menjauh, dia sekali lagi melihat sosok di dalam dark armor. Ah, tidak. Kemudian, suara gemuruh yang sangat menyedihkan keluar dari mulut Nirui. Pada saat ini, dia sepertinya telah melihat akhir dunia. Dia melihat di tangan kanan orang berbaju besi gelap itu, ada mayat yang sudah tak bernyawa dan sangat keriput. 1635 Dewa Setengah Bintang Delapan Tian Hao, keajaiban nomor satu dari klan bermata jahat, telah menggunakan teknik rahasia klan bermata jahat untuk menguraikan jiwanya menjadi klan bermata jahat. Teknik dekomposisi, klan bermata jahat tidak menghasilkan kekuatan kematian. Namun, mayat yang ditinggalkan telah membantu Si Feng mencapai tujuannya. Setelah mayat Tian Hao benar-benar mengering, energi dalam dantian Si Feng telah mencapai lingkaran penuh. Asal dia memahami jalan bela diri, Si Feng bisa berhasil memasuki alam demigot bintang enam. Ah, tidak. Tepat saat tangan kanan Si Feng yang sedang memegang mayat keriput itu bergerak dan api merah menyala keluar untuk membakar mayat itu, terdengar suara gemuruh yang parau dan menyedihkan dari belakangnya. Dasar Jalan Pengkhianat Pada saat ini, Si Feng yang baru saja tenang, berubah dingin lagi ketika mendengar raungan itu. Mayat yang sudah layu di tangannya sudah terbakar menjadi abu. Si Feng mengepalkan tangan kanannya, dan api merah menyala itu pun langsung padam. Setelah itu, dia perlahan berbalik dan melihat ke tempat asal suara gemuruh itu. Ah, kembalikan hidupku, kembalikan hidupku, orang jahat, kamu orang jahat. Aduh, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Nirui yang telah terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung, tiba-tiba menyerbu ke arah Si Feng dengan kekuatan yang tidak diketahui dari mana dia mendapatkannya. Si cantik bermata tiga yang tadinya cantik jelita, kini berambut hitam acak-acakan dan tampak seperti wanita gila. Pada saat ini, dia tampaknya telah mengabaikan kehati-hatian. Orang yang paling dicintainya sudah tiada. Apa gunanya dia hidup? Si Feng bahkan merasakan bahwa wanita jalang ini sekarang memancarkan energi yang sangat keras dan kacau. Apakah dia akan membakar esensi hidupnya untuk melawannya? Huff, Jalang, Terakhir kali, Ben Sao memperingatkanmu untuk tidak bersikap bodoh. Aku tidak menyangka kau akan bersikap bodoh. Melihat wanita bermata jahat yang menyerang dengan liar, Si Feng berteriak dingin lagi. Si Feng masih berdiri tegak di langit malam, tak bergerak. Yang ada dalam pikirannya hanyalah sebuah kata. Ah! Nirui, yang sedang menyerang Si Feng dengan marah, tiba-tiba gemetar. Kemudian, gelombang raungan yang menyedihkan dan menyakitkan terus keluar dari mulutnya. Ah! 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 Dari tangisannya yang memilukan, terlihat jelas bahwa siksaan yang dialaminya saat ini jauh lebih menyakitkan dibanding saat ia berada di jurang serangga. Dia telah melakukan sesuatu yang bodoh yang seharusnya tidak dilakukannya, jadi Si Feng tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun dia seorang wanita, dan dia cantik sekali. Tepat saat Nirui menjerit kesakitan, Si Feng bergerak dan tiba di depan wanita itu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah wanita itu. Setelah itu, dia bergegas ke atas. Mayat pemuda bermata jahat itu telah melarikan diri, dan dia akan segera kembali ke wilayah ras bermata jahat. Pada saat itu, mungkin bahkan pemimpin klan bermata jahat akan merasa khawatir. Ini jelas bukan tempat untuk tinggal lama. Huff, hu hu hu. Aduh, 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 aduh. Hembusan angin bertiup, dan jeritan kesakitan wanita itu terus bergema. Tangan kanan Si Feng masih mencengkeram wanita dari ras bermata jahat itu saat ia melesat ke atas. Tangisannya yang menyakitkan masih tak henti-hentinya. Sepanjang perjalanan, Si Feng tidak menghentikan wanita itu dari disiksa atau diteriaki. Kekuatan jiwanya menyebar dan dirasakan ke segala arah. Karena wanita itu mengatakan bahwa mereka akan melewati klan lain di sepanjang jalan, dia akan merasakan gejolak kehidupan dan membuat rencana jika ada pergerakan. Ah ah, ampuni aku, ampuni aku, ah, ampuni aku. Dengan rasa sakit yang amat sangat, wanita bermata jahat itu memohon pada Si Feng sekali lagi. Meskipun orang ini adalah musuhnya yang telah membunuh orang yang paling dicintainya, dan dia seharusnya tidak memohon belas kasihan padanya, siksaan yang dialaminya terlalu menyakitkan dan tak tertahankan. Huff, ampuni kau. Mendengar perkataan wanita bermata jahat itu, Si Feng mendengus dingin. Dilihat dari penampilannya saat ini, dia tidak berniat melepaskan wanita ini. Wanita ini memiliki tanda di tubuhnya, dan dia telah menjadi budaknya. Beraninya dia mengkhianatinya dan menyerangnya. Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin. Awalnya, Ben Sao mengira kau adalah wanita jalang yang jujur, jadi dia berencana untuk melepaskanmu setelah kau membawa Ben Sao ke wilayah suku manusia. Tapi dia tidak menyangka kau akan menjadi wanita jalang seperti itu. Ah, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ah, aku sangat kesakitan. Tolong, ampuni aku. Tolong, ampuni aku. Asal kau mengampuni aku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Faktanya, Nirui sangat menderita sehingga dia bahkan tidak bisa memikirkan apa yang dikatakan Si Feng. Sekarang, dia hanya ingin memohon belas kasihan. Dia hanya ingin berhenti disiksa seperti ini. Adapun hal lainnya, cinta dan kebencian, dia telah mengesampingkannya. Huff, pada saat ini, Si Feng mendengus lagi. Kemudian, dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, rasa sakit yang diderita Nirui berangsur-angsur meredah. Namun, saat ini, dia tampak lemah dan tak berdaya. Mulutnya masih terengah-engah. Huff, 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 huff. Kemudian, Si Feng menunduk dan merasakan dengan kekuatan jiwanya. Setelah merasakan beberapa saat, dia tidak merasakan ada musuh kuat yang mengejar mereka. Kemudian, dia berhenti dan perlahan melepaskan tangan kanan wanita bermata jahat itu. Kemudian, Si Feng bertanya padanya, Wanita jalang, coba lihat di mana kita berada. Seberapa jauh dari wilayah suku lain? Apakah Anda ingin mengubah rute? Huff, 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 Nirui masih terengah-engah. Namun, saat mendengar kata-kata Si Feng, dia segera menjawab, Coba ku lihat. Meskipun dia sangat membenci orang ini, dia tidak berani ceroboh setelah siksaan yang dialaminya kali ini. Kemudian, ketiga mata Nirui mulai mengamati area tersebut. Pertama, dia melihat ke bawah ke hutan di bawahnya, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Akhirnya, dia melihat ke Si Feng dan berkata dengan hormat, Ini adalah hutan tebing. Tempat ini disebut tebing hutan laut. Jika kita terus naik, kita akan segera memasuki wilayah klan Haus Darah. Wilayah suku Haus Darah, Si Feng bergumam. Meskipun dia belum pernah melihat suku-suku ini sebelumnya, Si Feng tahu bahwa suku manapun yang dapat bertahan hidup di surga dan bumi batasan pastilah luar biasa. Sekarang, dia masih harus menghindari kejaran suku bermata jahat. Jika dia memasuki wilayah suku Haus Darah dan terlibat konflik dengan mereka, itu tidak akan bijaksana. Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin kepada Nirui, Ikuti rute yang kamu sebutkan sebelumnya dan hindari suku-suku ini. Ingat, jangan lakukan hal bodoh lagi. Kalau tidak, akibatnya akan lebih buruk dari apa yang kamu alami sebelumnya. Tubuh Nirui gemetar saat mendengar kata-kata dingin Si Feng. Penyiksaan menyakitkan sebelumnya telah membuatnya berharap mati saja. Itu lebih parah daripada apa yang pernah dideritanya sebelumnya. Siksaan macam apa itu? 1636. Di bawah komando Si Feng, Nirui mulai berjalan di sepanjang tembok gunung ke kanan. Karena kemunculan Tianhao, suasana antara Si Feng dan Nirui telah berubah. Dan Si Feng tidak mempercayai wanita ini sebanyak sebelumnya. Sebelumnya, Si Feng mengira wanita yang memiliki tandanya ini akan bersikap bijaksana dan tidak akan melakukan hal bodoh. Tetapi sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Wanita ini mengira dia telah membunuh kekasihnya. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta bisa melakukan apa saja, termasuk hal bodoh seperti mencari kematian. Oleh karena itu, saat Nirui memimpin jalan, kekuatan jiwa Si Feng telah menyebar untuk merasakan sekelilingnya. Dia tidak pernah lengah. Mengikuti gerakan wanita itu, kekuatan jiwa Si Feng telah menangkap beberapa kali bahwa wanita bermata jahat ini mengepalkan tangannya dan mengungkapkan kebencian terhadapnya. Tampaknya wanita bermata jahat ini tidak bisa dibiarkan hidup. Saat kita sampai di suku manusia, aku akan membunuhnya, pikir Si Feng dalam hati. Awalnya dia memang berniat membiarkan wanita itu pergi. Tetapi sekarang kebencian sudah terbentuk, lebih baik membunuh wanita ini. Mereka yang menginginkannya mati harus mati. Ini adalah gaya dan prinsip Si Feng. Wanita bermata jahat itu tidak menyangka bahwa Si Feng sudah menjatuhkan hukuman mati padanya karena kebencian di hatinya. Kemudian, tubuh Nirui berhenti bergerak di sekitar dinding gunung. Si Feng juga berhenti dan melihat ke depan, ke bawah, dan ke atas. Di bawahnya masih ada lautan pepohonan. Di bawah tiupan angin kencang, dedaunan hijau yang lebat begelombang seperti lautan hijau, bergulung-gulung, menghasilkan suara, swiss-swiss-swiss. Pada saat ini, Si Feng merasakan lautan pepohonan di bawah penuh dengan vitalitas yang kuat. Inilah vitalitas burung-burung dan binatang buas di hutan. Si Feng tidak merasakan adanya vitalitas di hutan tempat wilayah suku bermata jahat berada, bahkan seekor cacing pun tidak. Saat itu, Si Feng mengira tidak ada makhluk hidup lain di alam batas langit dan bumi, kecuali suku-suku kuno ini. Sebelumnya, saat ia bergegas bersama wanita bermata jahat ini, ia tidak merasakan adanya makhluk hidup lain. Namun kini, ia merasakan vitalitas yang kuat di hutan di bawah mereka. Jadi, tidak ada makhluk hidup lain di kaki gunung itu. Gumam Si Feng. Namun saat ia mengatakan hal ini, ia menyadari bahwa dunia di bawah mereka tidaklah normal. Tidak ada makhluk hidup lain yang berani mendekatinya. Atau semua makhluk hidup yang mendekatinya semuanya mati. Apakah itu tanah kematian, kecuali bagi suku bermata jahat? Apa yang ada di bawah langit dan bumi yang terkurung? Si Feng berpikir dalam hati. Kemudian, tatapan Si Feng beralih ke dinding batu di depannya. Dinding batu itu ditutupi tanaman merambat yang tumbuh ke atas. Pada saat ini, Nirui berkata kepada Si Feng, jika kita terus maju dari sini, kita bisa menghindari wilayah suku haus darah. Baiklah kalau begitu, ayo berangkat. Kata Si Feng. Kemudian, Si Feng memimpin dan bergegas. Si Feng bergegas maju, tetapi Nirui tidak bergerak. Dia menatap sosok yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia bergerak dan mengikutinya. Tian Hao. Ketika dia bergegas lagi, Nirui memanggil nama ini di dalam hatinya. Tiga garis air mata jatuh dari matanya lagi. Angin malam yang kencang terus meneru antara langit dan bumi, dan hawa dingin menjadi semakin intens. Dua sosok, satu di atas dan satu di bawah, terus bergerak cepat menembus gelapnya malam, menerobos angin dingin. Hem, namun, tepat pada saat ini, sosok Si Feng tiba-tiba berhenti, dan ekspresi acuh-ta'acuhnya berubah menjadi sangat dingin. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat sosok cantik di bawah dan berteriak dingin. Wanita jalang, kau benar-benar berani menipuku. Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, Si Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan void ini. Wanita ini telah membawanya ke dalam formasi kuno, dan bau darah yang kuat melonjak dari segala arah. Ada fluktuasi energi yang kuat datang dari segala arah, mengelilingi dia dan wanita itu. Ha ha, ha 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 ha. Melihat wajah dingin Si Feng dan mendengar suaranya yang dingin, nirui dari suku mata jahat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Si cantik bermata tiga itu tertawa terbahak-bahak saat ini. Ben Sao pasti akan membuatmu merasakan sensasi menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Si Feng berteriak dingin lagi sambil menatap wanita bermata tiga itu. Namun, kali ini dia tidak menyerang wanita itu. Sebaliknya, dia malah menyerang dengan kasar. Tidak lama setelah Si Feng menyerbu turun, cahaya merah darah yang sangat terang tiba-tiba melintas di bawahnya dan menghalangi jalannya. Kemudian, kabut darah yang bergulung-gulung tiba-tiba muncul di bawahnya. Di dalam kabut darah itu, terlihat samar-samar sebuah cakar darah besar. Cakar itu mencengkeram Si Feng dengan keras. Oh tidak, Si Feng segera merasakan kekuatan yang tak tertahankan dari cakar merah itu. Dia buru-buru bergerak dan bergegas maju untuk menghindari cakar merah yang datang. Ha ha, ha 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 ha. Pada saat ini, tawa wanita gila itu terdengar lagi. Melihat Si Feng yang sedang dalam kondisi menyedihkan, Nirui tertawa dan berkata, menyerahlah. Kita sekarang berada di dalam blood gut array milik suku Haus Darah. Jika kamu bukan seorang demigot bintang sembilan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ha ha ha, ha 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 ha. Melihat wajah Si Feng yang semakin dingin, Nirui tertawa semakin liar dan bahagia. Ia berpikir dalam hati, Tian Hao, aku akan segera membalaskan dendamu. Kau tidak perlu merasa kesepian. Sebentar lagi, aku akan bisa menemanimu. Tian Hao ku, kita akan segera bersama selamanya. Jalang, bagaimana bisa kau begitu menyebalkan? Pada saat ini, Si Feng datang di depan Nirui. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram wajahnya. Boom, api merah menyala dari tangan Si Feng. Api itu pertama-tama membakar wajah Nirui. Kemudian, Nirui sepenuhnya ditelan oleh api merah itu. Ah, 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 setelah itu, serangkaian ratapan sedih dan menyakitkan bergema di langit malam. Namun, pada saat ini, Si Feng mendengar suara menyeramkan tidak jauh dari sana. Hah, siapakah yang menyusup ke suku haus darah? Manusia tercela, dan suku bermata jahat yang terkutuk itu. Namun, segera setelah itu, terdengar suara yang menyeramkan. Manusia ini dan suku bermata jahat telah jatuh ke dalam blood gut array kita dan saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton malam ini. Hahaha. Pada saat ini, Si Feng merasakan sosok-sosok bermunculan dari segala arah. 1637. Ah, ah, jeritan melengking dan menyakitkan seorang wanita datang dari api merah darah milik Si Feng. Namun, saat ini, Si Feng sedang tidak berminat untuk memedulikan wanita yang sedang disiksa oleh api merah darah. Sebaliknya, dia merasakan sosok-sosok yang muncul ke segala arah, dan dia merasakan aura kuat dari masing-masing sosok. Klan darah pemakan. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa ini adalah klan misterius yang melahap darah. Pada saat ini, setiap sosok di luar formasi memancarkan aura merah darah yang kuat. Melahap darah sangat mirip dengan ras garis darah dan api suci milik Si Feng, pedang haus darah. Pada saat ini, Si Feng tampaknya telah merasakan sesuatu. Dia perlahan berbalik dan menatap sosok muda. Dia adalah seorang pemuda berambut panjang berwarna merah darah yang panjangnya mencapai pinggang. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Wajahnya pucat, tetapi wajahnya sangat tampan. Dia memiliki sepasang mata hijau. Yang terpenting, aura yang terpancar dari pemuda ini adalah aura yang hanya dirasakan oleh Si Feng dari seorang ahli alam demigod bintang 9. Ini, ini adalah ahli alam demigod bintang 9. Hahaha, hahaha. Di luar blood gut grain array, tawa mengejek terdengar. Namun, pemuda dari klan darah pemakan darah menatap blood gut grain array dengan dingin. Dia bahkan memasang ekspresi serius di wajahnya. Entah mengapa, kultifasi bela diri manusia ini hanya berada di alam demigod bintang 5. Namun, dia merasakan aura bahaya darinya. Ini karena ia dilahirkan dengan intuisi bela diri yang tajam. Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia ini harus mati. Kemudian, pemuda dari klan darah pemakan itu berpikir dalam hati. Dia bertekad untuk membunuh manusia di dalam arai dewa darah. Dan api merah darah itu. Lumayan. Ah, ah, jeritan wanita itu yang melengking dan menyakitkan terus terngiang di telinga Si Feng. Pada saat ini, wanita dari klan bermata jahat itu berteriak dalam situasi seperti itu. Si Feng sedikit kesal. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Ah, teriakan wanita yang sangat menyedihkan terdengar. Setelah teriakan ini, seluruh blood god aray menjadi sunyi-senyap. Wanita bermata jahat, Nirui, telah dibunuh oleh Si Feng. Kemudian, api merah darah itu berguling kembali dan dengan cepat dihisap kembali oleh tangan kanan Si Feng. Pada saat ini, Si Feng mulai mengamati sekelilingnya lagi, dan tatapannya menyapu ke arah sosok-sosok di luar aray dewa darah. Ada sekitar 30 orang. Orang dengan kultivasi terendah adalah Kaisar Beladiri. Delapan di antara mereka telah melangkah ke alam demigod. Si Feng tidak memperhatikan orang-orang ini setelah merasakannya beberapa saat. Yang paling dia pedulikan adalah pemuda dari klan darah pemakan, yang telah menjadi dewa bintang sembilan. Ada juga blood god aray yang telah menjebaknya. Eh, bocah manusia ini membakar wanita bermata jahat itu menjadi abu. Sialan, darah segar nikmat seorang gadis muda dihancurkannya begitu saja. Ya, sungguh sia-sia. Aku betul-betul ingin menghisap darah manusia berengsek ini sampai kering. Setelah itu, serangkaian suara penyesalan terdengar. Namun, pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, aktifkan blood god aray dan bunuh orang ini. Hah! Hah! Ah! Ketika anggota klan devoring blood mendengar suara dingin dan muda itu, mereka langsung berteriak kaget. Kemudian, mereka semua menoleh dan melihat ke arah suara muda itu. Seseorang berkata dengan bingung, Tuhan muda, orang ini hanya seorang demigod bintang 5. Jika Anda ingin membunuhnya, mengapa Anda perlu mengaktifkan blood god aray? Jika aku ingin membunuhnya, satu serangan saja sudah cukup. Orang yang berbicara adalah seorang demigod bintang 6 dari klan darah pemakan. Dia benar-benar tidak peduli dengan seorang demigod bintang 5. Setelah orang ini selesai berbicara, anggota lain dari klan darah pemakan menganggup tanda setuju. Ya, Tuhan muda, mengaktifkan blood god aray akan menghabiskan banyak sumber daya dan energi kita. Mengapa harus menyianyiakannya? Mengapa kau tidak membiarkanku memasuki formasi dewa darah dan membunuhnya? Ya, Tuhan muda, mengaktifkan blood god aray setelah membunuh orang ini sungguh sia-sia. Kemudian semua anggota klan darah pemakan bersuara. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda dari klan darah pemakan itu memberikan perintah seperti itu. Pada saat ini, suara dingin dan muda itu terdengar lagi. Tuhan muda Ben Sao berkata untuk mengaktifkan susunan dewa darah dan membunuh orang ini. Kalian semua hanya perlu mendengarkan perintahnya. Tidak perlu bicara omong kosong. Mungkinkah kalian semua ingin melanggar perintahnya? Orang-orang dari klan darah pemakan dapat mendengar dinginnya suhu dingin dan tekat yang tak tertandingi dari suara itu. Mereka semua menjawab, Ya, Tuhan muda. Walaupun mereka masih tidak dapat mengerti mengapa Tuhan muda mereka melakukan hal seperti itu, para anggota klan darah pemakan segera mulai bergerak. Para anggota klan pemakan darah terus mengambil potongan-potongan biji kristal berwarna darah dan menerbangkannya ke langit. Pada saat ini, sebuah rune berwarna darah yang sangat besar dan misterius muncul di atas susunan berwarna darah. Rune itu memancarkan aura kuno dan sunyi. Ketika kristal berwarna darah itu melayang ke udara, mereka langsung diserap oleh rune berwarna darah kuno. Pada saat ini, Si Feng segera merasakan bahwa ruang di mana dia berada dipenuhi dengan aura yang kuat dan berbahaya. Dia merasa semakin gelisah di dalam hatinya. Arai dewa darah yang bahkan ditakuti oleh ahli alam demigod bintang sembilan. Ada ahli alam demigod bintang sembilan yang lain di luar susunan itu. Ini semua adalah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh Si Feng saat ini. Menghadapi dua jalan buntu ini, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus menggunakannya juga. Selagi dia berbicara, Si Feng perlahan menundukkan kepalanya dan menatap tangan kanannya. Pada saat ini, dantian hitam bundar berada di tangan kanan Si Feng. Kabut iblis yang mengepul langsung keluar dari dantian hitam itu. Pil konversi dosa besar. Benar saja, pada saat ini, pil yang mengeluarkan kabut iblis yang mengepul itu adalah pil penghancur dosa besar yang diperoleh Si Feng setelah mengalahkan Lin Yu yang mengerikan di jurang nefas selama kompetisi tiga tahun yang diadakan oleh tiga master iblis nefas. Saat itu, Si Feng belum menggunakannya. Dia ingin menggunakannya sebagai ganti jalan menuju benua Tianheng. Pada akhirnya, dia setuju untuk memberikan pil konversi dosa besar kepada Si Cantik berbaju putih dengan syarat dia membawanya ke suatu tempat yang mengarah ke benua lain. Pada akhirnya, dia membawanya ke suatu tempat yang mengarah ke benua Tianheng. Namun, pada saat itu telah terjadi kecelakaan besar. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Awalnya, Si Feng ingin menyimpan pil konversi dosa besar sampai dia kembali ke benua gurun untuk menemukannya dan memenuhi janjinya. 1638 Ramuan konversi dosa mendalam merupakan ramuan yang sangat ingin dimiliki oleh banyak jenius di nefas abis. Saat itu, di hutan nefas, banyak jenius berbakat dengan prospek tak terbatas telah tewas saat mencoba mendapatkan ramuan konversi dosa mendalam. Jiwa mereka telah tersebar, dan mereka telah berubah menjadi abu. Di antara mereka, bahkan ada dua orang jenius alam demigot bintang 8. Saat Si Feng masih menjadi dewa setengah bintang 4, dia pernah mendengar dari Ziyi bahwa jika dia meminum ramuan konversi dosa besar, dia akan mampu mencapai alam dewa setengah bintang 5. Sekarang, dia adalah dewa bintang 5, dan energi didantiannya telah mencapai lingkaran kesempurnaan agung. Bahkan jika ramuan itu tidak dapat membantunya mencapai alam dewa bintang 6 secara langsung, ramuan itu akan membantunya mencapai alam dewa bintang 6. Sekarang dia berada dalam situasi berbahaya, Si Feng harus bertarung jika ingin bertahan hidup. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menjadi lebih kuat sebelum dia terbunuh. Yang paling penting, dikabarkan bahwa ramuan konversi dosa mendalam dapat meningkatkan bakat seorang kultifator dan terlahir kembali. Bakat Si Feng sudah sangat luar biasa. Jika ditingkatkan, itu akan menjadi sangat luar biasa. Meskipun dia telah berjanji kepada si cantik berbaju putih bahwa ramuan konversi dosa besar akan menjadi miliknya, dia berada dalam situasi yang berbahaya. Kalau dia tidak menerobos, dia tidak akan bisa menepati janjinya. Hanya jika dia bisa menjaga nyawa dan tubuhnya tetap hidup, dia bisa berjuang kembali ke benua tandus, ke jurang nefas, dan melunasi hutangnya kepada ketiga iblis tua itu. Dia harus memenuhi janjinya. Ramuan konversi dosa besar memancarkan kabut iblis hitam yang menyelimuti seluruh tubuh Si Feng, dan aura iblis pekat membumbung tinggi ke langit. Para anggota klan pemakan darah di dalam arai dewa darah segera menyadari bahwa kabut iblis di dalam arai itu luar biasa. Ramuan hitam yang muncul di tangan manusia itu benar-benar suatu benda yang luar biasa. Saat mereka mengintip ramuan iblis, Si Feng, yang berada di dalam kabut iblis, menggerakkan tangan kanannya dan menamparkan ramuan konversi dosa mendalam ke dalam mulutnya. Ramuan itu meleleh di mulutnya dan langsung berubah menjadi semburan kekuatan iblis yang mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Ah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti binatang buas. Dan tepat saat raungan dahsyat itu terdengar, kabut iblis yang melonjak dalam blood gut killing aray tiba-tiba menghilang. Para anggota klan darah pemakan di luar susunan besar dewa darah melihat pemuda manusia itu lagi. Namun, kali ini, pemuda manusia itu memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Dia tampaknya menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Ah, 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 Si Feng meraung lagi dan lagi, meraung terus-menerus dari mulutnya. Pada saat ini, Si Feng hanya merasakan gelombang energi dahsyat menghantam tubuhnya, seakan-akan mencoba menghancurkan tubuhnya. Tubuh Si Feng mengeluarkan ledakan keras saat energi kekacauan bertabrakan dengannya. Ledakan, ledakan, boom, sebuah ledakan keras terdengar. Pada saat yang sama, hal-hal misterius terus mengalir ke dalam pikiran Si Feng, seolah-olah akan membuat otak Si Feng meledak. Apa yang terlintas dalam benaknya sebenarnya adalah pemahaman bela diri seorang dewa setengah bintang lima yang sedang maju ke dewa setengah bintang enam. Ah, 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 mengaum, Si Feng terus meraung kesakitan. Kekuatan Misterius Bangkit Dari Tubuh Si Feng Susunan Pembunuh Dewa Darah, Bunuh Di luar Blood God Grand Array, tuan muda dari klan darah pemakan darah menatap Si Feng, yang semakin tidak normal. Dia berteriak dingin lagi. Aura darah yang sangat kuat bangkit dari tubuhnya dan melesat ke langit, menuju rune merah darah besar yang melayang di udara. Membunuh. 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 Kemudian, satu demi satu gemuruh bergema di udara. Para anggota klan darah pemakan juga memancarkan aura darah yang kuat dan melesat ke langit. Di bawah pengaruh aura darah, rune merah darah mulai berputar perlahan. Aura yang mengguncang bumi mulai muncul dari Blood God Grand Array. Pada saat ini, delapan cakar merah besar muncul di delapan arah Blood God Array. Tepat di atas Si Feng, rune merah itu tiba-tiba berubah menjadi sosok merah raksasa yang memandang ke seluruh dunia, seolah-olah dewa merah telah turun ke dunia ini. Pada saat berikutnya, delapan cakar merah darah besar bergerak serempak. Sosok merah darah di langit juga tiba-tiba jatuh, jatuh ke arah Si Feng seperti gunung merah darah besar. Kemudian, pemuda yang menjerit kesakitan itu dicengkram oleh delapan cakar besar itu dan ditelan. Kemudian, dengan suara ledakan keras, sosok merah darah yang besar itu jatuh. Di bawah kekuatan penghancur yang dahsyat ini, kehampaan bergetar hebat pada saat ini. Para anggota klan darah pemakan yang berada di luar susunan dewa darah menatap susunan dewa darah. Mereka bisa merasakan kekuatan dahsyat di dalam susunan itu, dan wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Inilah susunan agung dewa darah, susunan agung dewa darah milik klan darah pemakan. Di dalam batasan langit dan bumi, itu adalah suatu eksistensi yang membuat setiap klan akan gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Orang ini seharusnya mati, seorang anggota klan darah pemakan mencibir. Tentu saja, seseorang berkata, di bawah susunan agung dewa darah, bahkan seorang ahli demigot bintang sembilan pun akan mati jika dia tidak berhati-hati. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Akan tetapi, dia seharusnya bangga karena dia mampu mati di bawah arai besar dewa darah kita. Ya, bagaimana kita bisa mengaktifkan blood gut grain arai untuk membunuh orang seperti itu? Para anggota klan darah pemakan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pemuda dari klan darah pemakan masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya yang cantik. Dia menatap susunan besar dewa darah dan bergumam pada dirinya sendiri, orang ini seharusnya mati. Pada saat ini, kekuatan di dalam blood gut grain arai merupakan sesuatu yang bahkan ditakuti oleh ahli demigot bintang sembilan seperti dia, apalagi manusia itu. Kemudian, dia terus menatap dalam diam, menunggu kekuatan di dalam blood gut grain arai menghilang. Tubuh di dalam blood gut grain arai seharusnya berubah menjadi abu. Klan darah pemakan mereka tidak akan mampu melahap darah manusia yang lesat itu malam ini. Ramuan dengan ki iblis yang melonjak jelas merupakan barang yang luar biasa. Sayang sekali manusia telah menelannya. Api yang memancarkan energi yin ekstrim dan mengandung kekuatan darah mungkin telah dihancurkan oleh blood gut grain arai. Pada saat ini, tuan muda dari klan darah pemakan bergumam, sayang sekali. Hah, namun, pada saat ini, tuan muda klan darah pemakan tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, para anggota klan darah pemakan tampaknya telah menyadari sesuatu. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke langit. Hah, dari mana datangnya awan hitam? Awan hitam yang aneh. Ada anomali di langit. Ini, apakah ini berarti sesuatu yang besar akan terjadi? 1639. Angin kencang bertiup di langit. Awan hitam yang besar dan aneh muncul di langit di atas formasi besar Dewa Darah. Awan hitam itu berputar dan berubah menjadi pusaran hitam yang besar. Setelah itu, satu demi satu, kilatan petir hitam yang ganas muncul di pusaran hitam. Kilatan itu melonjak dan berguling di dalam pusaran hitam seperti naga hitam raksasa. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara gemuruh meledak di langit. Langit dan bumi berguncang hebat. Pada saat ini, semua klan darah pemakan di luar formasi besar Dewa Darah memusatkan perhatian pada pusaran hitam besar yang berkedip-kedip dengan kilat. Pusaran hitam besar itu terlalu aneh. Kemunculannya terlalu tiba-tiba. Bukan hanya klan darah pemakan. Semakin banyak klan darah pemakan yang datang dari luar formasi besar Dewa Darah. Tampaknya pusaran hitam misterius itu telah menarik semakin banyak klan darah pemakan. Dalam sekejap mata, jumlah anggota klan darah pemakan yang 30 orang telah meningkat menjadi 100 orang. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Tiba-tiba muncul anomali surgawi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita menyegel langit dan bumi. Apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, suara berat seorang pria paruh baya terdengar. Setelah suara berat itu terdengar, semua anggota klan darah pemakan menoleh ke arah sumber suara. Satu persatu, mereka berteriak dengan hormat, Kepala klan. Tuan Kepala klan. Ayah. Pada saat ini, bahkan Tuan Muda Klan Darah Pemakan menoleh untuk melihat Kepala Klan yang baru saja tiba. Kepala klan adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah merah darah. Rambutnya yang merah darah berkibar tertiup angin. Wajahnya yang dingin dan tampan sangat mirip dengan Tuan Muda Klan Darah Pemakan. Dia juga sangat tampan. Namun, dia jauh lebih dewasa dan memberi kesan kepada orang lain bahwa dia jauh lebih tenang. Dari aura kuat yang terpancar dari tubuhnya, orang dapat mengetahui bahwa dia juga seorang dewa bintang sembilan. Kepala klan dari Klan Darah Pemakan juga mengangkat kepalanya untuk melihat pusaran hitam di langit. Dia kemudian bertanya kepada Tuan Muda Klan Darah Pemakan. Penjara Devoring, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia masih ingat bahwa putranya, Devoring Prison, yang telah memimpin Devoring Blood Clansman untuk melindungi Blood God Grand Formation. Mendengar perkataan kepala klan Devoring Blood Clans, Devoring Prison perlahan menggelengkan kepalanya dan menjawab, pusaran hitam itu tiba-tiba muncul di langit di atas wilayah klan Devoring Blood kita. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Oh, kata kepala keluarga klan Darah Pemakan dengan lembut. Kemudian, dia perlahan mengerutkan kening. Bahkan dia bisa merasakan bahwa pusaran hitam yang misterius dan aneh di langit itu luar biasa. Petir gelap yang melonjak dalam pusaran hitam itu bahkan membuat jantungnya berdebar-debar. Kalau petir hitam ini sampai mendarat di wilayah klan Pemakan Darah, pasti akan jadi bencana. Hmm, pada saat ini, kepala keluarga klan Darah Pemakan itu dengan lembut mengakui. Kemudian dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap arai Dewa Darah di depannya. Dia berkata, apakah ada orang luar yang menyusup ke klan Darah Pemakan malam ini? Pada saat itu, formasi besar Dewa Darah telah diaktifkan. Jadi, bagi orang-orang klan Darah Pemakan yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka secara alami berpikir bahwa orang-orang yang terbunuh dalam formasi besar adalah ahli asing. Malam ini, ada penjaga pemakan alam Demigod Bintang 9. Mungkinkah ahli di dalamnya juga seorang Demigod Bintang 9? Itu manusia. Devorer Guardian menjawab dengan jujur kepada patriar klan Darah Devoring, meskipun alam kultifasi manusia ini hanya di alam Demigod Bintang 5, dia memberiku perasaan khusus. Itu, perasaan yang berbahaya. Ketika mendengar perkataan putranya, kepala klan dari klan Darah Pemakan Darah menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata, seorang ahli manusia Demigod Bintang 5 benar-benar memberimu rasa bahaya. Tentu saja, dia sangat memahami intuisi bela diri putranya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang memberinya firasat berbahaya ternyata adalah manusia alam Demigod Bintang 5. Manusia macam apakah ini? Jadi manusia itu memberi Tuan Muda perasaan yang berbahaya. Tidak heran Tuan Muda ingin kita mengaktifkan formasi besar Dewa Darah untuk membunuhnya. Pada saat ini, orang-orang dari klan Darah Pemakan di sampingnya berseru ketika mereka mendengar kata-kata penjaga pemakan. Tak seorang pun di klan Darah Pemakan akan meragukan intuisi bela diri Tuan Muda Pelindung Pemakan. Kemudian, banyak orang dari klan Darah Pemakan Darah melihat formasi besar Dewa Darah di depan mereka. Mereka melihat delapan cakar raksasa dan sosok Dewa Darah yang sedang memandang dunia. Akan tetapi, pada saat ini, raut wajah orang-orang klan Darah Pemakan berubah drastis. Ark, raungan yang sangat keras tiba-tiba terdengar lagi di dalam Blood God Array. Manusia itu, sebenarnya masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Manusia ini ternyata masih hidup di bawah kekuatan formasi besar Dewa Darah kita. Apakah, apakah dia benar-benar seorang kultifator alam Demigod Bintang 5? Bahkan seorang ahli alam Demigod Bintang 9 pun akan mati di bawah kekuatan absolut formasi Agung Dewa Darah. Nah, manusia itu, manusia itu ternyata masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, bahkan Tuan Muda Klan Darah Pemakan, Sueyu, menampakkan ekspresi tidak percaya di wajahnya yang dingin dan tampan. Meskipun manusia itu memberinya perasaan berbahaya, serangan yang diterimanya adalah formasi besar Dewa Darah dari Klan Darah Pemakan. Pada saat ini, kepala keluarga Klan Darah Pemakan perlahan mengangkat kepalanya lagi. Dia melihat pusaran hitam di langit dan berkata, Mungkinkah pusaran hitam ini muncul karena manusia ini? Saat Patriar Klan Darah Pemakan selesai berbicara, orang-orang Klan Darah Pemakan tiba-tiba melihat kilatan petir hitam liar yang mengamuk liar di pusaran hitam yang tiba-tiba berkumpul menuju ke pusat. Dalam sekejap mata, kilatan petir liar itu menyatu membentuk petir iblis kegelapan yang sangat besar. Kilatan petir itu berkedip-kedip dengan kilatan petir gelap yang sangat cemerlang dan memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Di bawah petir iblis yang tak tertandingi ini, banyak orang dari Klan Darah Pemakan merasa bahwa hidup mereka akan terancam setiap saat. Mereka merasa bahwa mereka akan dihancurkan setiap saat. Kemudian, boom, suara ledakan yang tampaknya dapat meruntuhkan langit meledak dari pusaran hitam di langit. Petir iblis pemusnah yang tak tertandingi besarnya tiba-tiba turun. Haha, petir iblis hitam pemusnah, datanglah. Haha, hahaha, datang dan hancurkan Ben Sao dan bantu Ben Sao mencapai level yang lebih tinggi. Pada saat ini, tawa yang sangat arogan terdengar dari formasi besar Dewa Darah. Mendengar tawa dari formasi besar Dewa Darah, ekspresi Patriar Klan Darah Pemakan berubah. Pada saat ini, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia berkata, ini, petir iblis kegelapan ini. Ini, petir kesengsaraan orang ini. Tepat saat suaranya meredah, teriakan kaget yang lebih tidak percaya pun terdengar, Apa? Apa? Petir kesengsaraan orang ini. Petir iblis yang begitu kuat sebenarnya adalah petir kesengsaraan miliknya. 1640 Dalam sekejap mata, petir pemusnah iblis hitam menyambar formasi Dewa Pembunuh Besar dan melahap siluet Dewa Darah dan delapan cakar merah darah di formasi Dewa Pembunuh Besar. Tentu saja ada juga manusia itu. Ketika petir pemusnah iblis hitam datang, para anggota klan darah pemakan segera mundur, menjauhkan diri dari petir pemusnah iblis hitam. Pada saat ini, jumlah anggota klan darah pemakan di langit telah mencapai beberapa ribu. Petir pemusnah iblis hitam yang turun dari langit adalah hasil dari kemajuan Sifeng dari alam demigod bintang 5 ke alam demigod bintang 6. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh anggota klan darah pemakan. Bahkan Patriark dan Tuan Muda mereka, dua anggota terkuat dari klan darah pemakan, mundur dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Para anggota klan darah pemakan hanya berhenti mundur setelah menjaga jarak aman dari petir pemusnah iblis hitam. Pada saat ini, mereka merasakan bahwa formasi dewa darah dari klan darah pemakan telah dihancurkan oleh petir pemusnah iblis hitam yang sangat ganas. Ketika Patriark klan darah pemakan, Siyu, berhenti, ketakutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia berteriak dengan suara yang dalam, manusia ini tidak boleh dibiarkan hidup. Teriakan Siyu bergema di langit. Ketika para anggota klan darah pemakan mengetahui bahwa petir pemusnah iblis hitam yang turun dari langit sebenarnya adalah petir kesengsaraan manusia, mereka menyadari keseriusan masalah tersebut. Mereka yang dihancurkan oleh petir kesengsaraan dari surga semuanya adalah para jenius yang menentang surga. Akan tetapi, surga benar-benar telah mengirimkan petir kesengsaraan kehancuran yang begitu mengerikan kepada manusia ini. Dia jelas bukan orang biasa. Tidak mengherankan jika Tuhan muda mereka yang kuat merasakan bahaya saat menghadapi manusia ini. Kemudian, suara Siyu bergema di langit dan memasuki telinga setiap anggota klan darah pemakan. Ketika petir pemusnah iblis hitam mundur, semua orang akan menyerang bersama dan membunuh manusia ini. Ya, ya, ya. Begitu suara Siyu jatuh, seluruh klan merespons serempak. Seketika, niat membunuh memenuhi langit. Para anggota klan darah pemakan mulai menunggu. Begitu petir pemusnah iblis hitam mundur, mereka akan menyerang dan membunuh manusia itu. Karena mata klan darah pemakan sudah menaruh dendam terhadap manusia yang menentang surga, akan ada masalah yang tak ada habisnya jika dia dibiarkan hidup. Mengaum. Tepat pada saat orang-orang dari klan darah pemakan sedang menatap petir iblis, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti binatang buas. Jelas, suara gemuruh itu berasal dari petir hitam yang sangat ganas. Setelah mendengar raungan itu, orang-orang dari klan darah pemakan terkejut sekali lagi. Sebelumnya sudah ada orang yang bertanya-tanya apakah manusia itu benar-benar dapat bertahan hidup dari badai petir yang dahsyat itu. Sekarang setelah hasilnya keluar, orang itu memang masih hidup. Kultivasi bela diri orang itu hanya setingkat dewa bintang lima. Bagaimana tepatnya dia bisa bertahan dari petir yang begitu dahsyat? Seberapa kuat tubuh fisik orang ini mampu menahan petir jahat seperti itu? Para anggota klan darah pemakan berteriak kaget lagi. Tepat pada saat itu, para anggota klan darah pemakan yang awalnya terfokus pada petir iblis kegelapan menundukkan kepala dan menjerit kaget. Mereka bisa merasakan bahwa banyak orang luar sedang menuju wilayah klan pemakan darah mereka. Yang datang dari bawah jelas adalah klan Evilleye. Patriark Siu tahu bahwa karena klan pemakan darah mereka telah menyebabkan keributan besar malam ini, wajar saja jika mereka akan menarik perhatian klan lain di batas langit dan bumi. Hari ini, klan pertama yang tiba adalah klan Evilleye. Klan pemakan darah adalah tetangga klan Evilleye. Setelah bertahun-tahun, kebencian antara kedua klan itu sudah sangat dalam. Setelah merasakan kedatangan klan Evilleye, wajah Siu langsung berubah dingin. Dia bisa merasakan bahwa pemimpin klan Evilleye yang datang dari bawah tidak lain adalah pemimpin klan Evilleye, ahli alam demigot bintang 9, Tian Rui. Melihat ekspresi dingin ayahnya, Devor Prison angkat bicara, Ayah, manusia itu telah memasuki blood guard arah kita bersama wanita dari ras bermata jahat, Nirui. Adapun wanita itu, dia telah dibunuh olehnya. Siu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Siu. Dia bergumam, dia membunuh seorang wanita dari klan Evilleye. Itu belum semuanya. Karena dia berasal dari bawah, dia pasti dari klan Evilleye. Lanjut Siu. Setelah mendengar perkataan Siu, alis Siu perlahan mengendur. Dia perlahan menganggup dan berkata, Benar sekali. Bocah ini juga punya dendam dengan klan Evilleye. Karena mereka punya dendam, saat Tian Rui tiba, dia pasti akan tahu tentang masalah masa depan bocah ini. Dia pasti akan bergabung dengan kita untuk membunuhnya terlebih dahulu. Mem, Siu menganggupkan kepalanya saat mendengar kata-kata Siu. Kemudian, dia menatap petir hitam pembasmi iblis di depannya. Niat membunuhnya terhadap orang dalam petir hitam itu sangat kuat. Meskipun Siu merasa dirinya sangat berbakat dan telah memasuki alam demigot bintang sembilan, dia belum pernah mengalami bencana petir yang legendaris. Hahaha, hehehe, klan darah pemakanmu benar-benar ramai malam ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara sarkastis tiba-tiba bergema di langit. Dalam batasan langit dan bumi, selama seseorang mendengar suara aneh ini, orang tersebut akan tahu siapa yang telah datang. Itu adalah pemimpin klan Evi Leye, Tian Rui. Tian Rui, pada saat ini, patriar klan pemakan darah berteriak dengan suara yang dalam. Setelah itu, kepala klan Blood Devoring klan melihat banyak siluet muncul di langit di bawah. Mereka adalah kepala klan Evil Eye klan bermata tiga, Tian Rui, dan orang yang memimpin mereka adalah kepala klan Evil Eye klan. Akan tetapi, saat para anggota klan Evi Leye melihat petir hitam pemadam iblis, mereka sangat terkejut dan menjauh dari petir hitam pemadam iblis yang ganas itu. Si Yu, apa yang sebenarnya kau lakukan? Dari mana datangnya petir hitam ini? Pada saat ini, bahkan Tian Rui, patriar klan mata jahat bermata tiga, tampak sangat ketakutan. Sekalipun dia adalah ahli alam setengah Dewa Bintang Sembilan, dia tetap akan berubah menjadi abu oleh petir hitam pembasmi iblis. Pada saat ini, Si Yu berbicara keras kepada Tian Rui, Tian Rui, ini adalah manusia yang mengalami bencana petir di wilayah klan pemakan darah kita. Manusia ini berasal dari wilayah klan Evi Leye Mu. Wanita dari klan Evi Leye Mu datang bersamanya. Namanya Ni Rui, tapi dia dibunuh olehnya. Setelah mendengar perkataan Si Yu, raut wajah Tian Rui berubah lagi. Ia berkata dengan dingin, ya, itu dia, makhluk jahat itu. Jiwa jahat Tian Hao telah kembali ke wilayah klan jahat. Alasan mengapa Tian Rui muncul di sini adalah untuk mengejar makhluk jahat itu. Namun, saat dia melihat keributan di wilayah klan pemakan darah, dia memimpin anggota klannya untuk menyelidiki. Namun, dia tidak menyangka kalau keributan di sini disebabkan oleh makhluk jahat itu. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.